Intro Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kemacetan dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh dan taat kepada peraturan lalu lintas saat pelaksanaan operasi Lilin Toba 2018 Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Om Pusunggu bersama Kasap Lantas AKP Septian Dwi Rianto dan pihak Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar melakukan peninjauan langsung di Jalan Inti Kota yakni di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka Pada peninjauan di Jalan Inti Kota tersebut Kapolres juga memberikan arahan kepada petugas parkir guna penataan parkir yang tertib sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas Selain itu, kepada pengendara Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Om Pusunggu melakukan sosialisasi jalur alternatif dengan memberikan selebaran bila nantinya mengalami kemacetan menuju parapat Pada saat peninjauan arus lalu lintas di Inti Kota Kapolres Pematang Siantar juga menemukan 3 unit kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas Terhadap ketiga kendaraan tersebut langsung dilakukan penilangan Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Om Pusunggu dalam pernyataannya menghimbau kepada pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas Jadi, Pores Pematang Siantar bersama stakeholder yaitu Bapak, Bapak Adi Sub jajaran Satpol PP begitu juga jajaran Kasatantas kita memberi masukan kepada masyarakat yang mudik dari Medan maupun kemarapan supaya melintasi Pematang Siantar melihat rambut-rambut di jalan Jangan justru arus volume yang semakin banyak parkir yang sudah diberikan sejajar malah dibuat ditampak paralel sehingga mengambat arus lalu lintas untuk memakai jalan yang lain Ada beberapa yang sudah kita tindak supaya mengikuti rambut parkir Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Joe Ambarita, Tribulata TV Salam Tribulata Salam Tribulata